A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Maka dia Allah Menerimanya dengan penerimaan yang baik Membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik Dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria Setiap kali Zakaria masuk menemunya di mihrob kamar khusus ibadah Dia dapati makanan di sisinya Dia berkata Wahai Mariam Dari mana ini engkau peroleh? Dia Mariam menjawab Itu dari Allah Sesungguhnya Allah memberi riski kepada siapa yang dia kehendaki Tanpa perhitungan Disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya Dia berkata Ya Tuhanku Berilah aku keturunan yang baik dari sisimu Sesungguhnya engkau maha mendengar doa Kemudian para malaikat memanggilnya Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrob Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu Dengan kelahiran Yahya Yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah Panutan Berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu Dan seorang nabi di antara orang-orang saleh Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku Bagaimana aku bisa mendapat anak Sedang aku sudah sangat tua Dan istriku pun mandul Dia Allah berfirman Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku Berilah aku suatu tanda Allah berfirman Tanda bagimu Adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama tiga hari Kecuali dengan isyarat Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak Dan bertasbihlah Memujinya Pada waktu petang dan pagi hari Dan Zakaria Yahya Isa dan Ilyas Semuanya termasuk orang-orang yang saleh Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya Dengan suara yang lembut Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku Sungguh tulangku telah lemah Dan kepalaku telah dipenuhi uban Dan aku belum pernah kecewa Dalam berdoa kepadamu Ya Tuhanku Dan sungguh Aku khawatir terhadap kerabatku Sepeninggalku Padahal istriku seorang yang mandul Maka anugerahilah aku Seorang anak dari sisimu Yang akan mewarisi aku Dan mewarisi dari keluarga Yaakub Dan jadikanlah dia Ya Tuhanku Seorang yang diridoi Allah berfirman Wahai Zakaria Kami memberi kabar gembira Kepadamu Dengan seorang anak laki-laki Namanya Yahya Yang kami belum pernah memberikan Nama seperti itu sebelumnya Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku Bagaimana aku akan mempunyai anak Padahal istriku seorang yang mandul Dan aku sendiri Sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua Allah berfirman Demikianlah Tuhanmu berfirman Hal itu mudah bagiku Sungguh Engkau telah aku ciptakan sebelum itu Padahal pada waktu itu Engkau belum berwujud sama sekali Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku Berilah aku suatu tanda Allah berfirman Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap Dengan manusia Selama tiga malam Padahal engkau sehat Maka dia keluar dari mihrob Menuju kaumnya Lalu dia memberi isyarat kepada mereka Bertasbihlah kamu Pada waktu pagi dan petang Wahai Yahya Ambilah Pelajarilah kitab Taurat itu Dengan sungguh-sungguh Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya Selagi dia masih kanak-kanak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!